Intro Terima kasih Tuhan kami percaya kami alami mujijatmu Yesus cukup bagi kami sebab kami punya Yesus yang hebat Kami gak akan kalah dengan keadaan Tuhan kami jamin itu Sebab engkau Tuhan pencipta alam semesta yang empunya seluruh semesta Kami percaya keadaan gak akan pernah bisa menghancurkan kami Tapi kami tahu kami akan mempengaruhi keadaan sebab kami berjalan tidak sendiri Kami bersama dengan Tuhan Hamba yang terbatas tinggal dalam hadiratmu yang tidak terbatas Tuhan ambil alih tempat ini sehingga firmanmu yang mengalir dari sorga Memenuhi kami pemulihan kami mengalami mujijatmu Kami siap untuk diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Sama-sama katakan Amin Puji Tuhan silahkan duduk semuanya Shalom apa kabar semuanya Yang masih merasa hidup dan sehat angkat tangan Saya percaya kalau bilang hidup semuanya pasti angkat tangan Percaya Karena kalau Covid dia paling ditakuti oleh semua orang Pengusaha, pendeta semuanya Tapi anehnya setelah Covid banyak yang malas datang ke gereja ya puji Tuhan Tapi saya percaya sekarang Covid sudah lagi menuju ke endemi Percayalah Virus-virus yang ada tidak terlalu berbahaya Dan percayalah tetap jaga kesehatan Dan yang pasti jangan pernah lepas dari Yesus Sebab Yesus lah pusat segalanya Amin Siap diberkati Tuhan Yang siap diberkati Tuhan Tepuk tangan Tuhan Yesus Kayaknya kurang senyum nih semua Coba buka maskernya dikit Kasih senyum yang paling manis Kalau gak ada senyumnya itu utangnya Itu sebahanya itu utangnya Saya percaya utangnya sudah Apa? Semuanya sudah lunas bukan? Amen Oke Hari ini saya Tidak sendiri saya bersama dengan Michael Tadi saya lihat ada Randy Anak-anak saya puji Tuhan Semangat semuanya Yesi dan Ada si kecil Haleluya Oke Langsung saja Terima kasih kepada Ibu Eli juga Yang mempercayakan saya Istri saya dulu Gereja di tempat ini loh Makanya saya bilang sama Ibu Eli Setiap hari selesai dulu Istri saya izin Saya tinggal di Dian Istana Jadi Istri saya selalu izin Saya mau ibarat tempat ini Puji Tuhan Dia ibarat tempat ini Dan puji Tuhan hari ini Suaminya hot pada tempat ini Haleluya Dan Saya dari Papa mama saya dari Syamen Soi wo fe chang fai Tan se itian tian pala Hanya sedikit saja Puji Tuhan Saya dulu bukan orang Kristen Saya hanya kenal Budis Kungfu Atei Saya dulu sempat Muslim Puji Tuhan 2008 saya mengalami Tuhan luar biasa Dan itulah titik balik saya Hari ini menjadi seorang hamba Tuhan Saya seorang misionari Penginjil Masuk ke hutan-hutan Dan tiba-tiba 2019 Tuhan suruh saya datang ke Surabaya Dan kami Akhirnya jadi gembala di kota Surabaya Dan bukan cuma kami punya gereja Kami mendirikan dapur umum Surabaya Mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar Dapur umum Surabaya Yang kami memberi makan orang-orang Covid Dan puji Tuhan Sampai hari ini Dapur itu tetap berjalan Sekali lagi Bukan Rex yang hebat Tapi Yesus yang hebat Tepuk tangan dulu dong Haleluya Langsung saja Yesaya 12 Ayat yang kedua Karena waktu saya cuma 40 menit Kayaknya 40 menit saja Puji Tuhan Yesaya 12 Ayat 2 Padahal saya mau 3 jam Yang mau 3 jam Angkat tangan Wah cuma 2 orang 3 orang Oke lah 40 menit saja Kalau begitu Puji Tuhan Yesaya 12 Ayat 2 Oke saya bacakan Sungguh Allah itu apa Keselamatanku Aku percaya Dengan tidak Gementar Sebab Tuhan Allah Itu kekuatanku Dan Masmurku Ia telah menjadi Keselamatanku Tadi kita ngomong tentang Tuhan Tentang Yesus Saya mau bilang satu hal Kalau satu ayat Diulang dua kali Berarti itu penting Percayalah Kalau saya panggil nama Mekel Satu kali biasa Tapi kalau saya ulang Mekel Mekel Berarti itu penting gak Penting Tuhan ulang satu ayat Dua kalimat yang sama Tentang keselamatan Maka saya percaya Keselamatan itu penting bagi kita Kata keselamatan Pakai kata Yeshua Yeshua itu Siapa Kita tahu Yeshua itu Yehovah Yaitu Yesus sendiri Kitab Nabi Yesaya Arti nabah Apa Arti nama Yesaya pun Adalah Tuhan itu Keselamatanku Saya percaya Kalau satu ayat Oleh Nabi yang sama Memiliki arti yang sama Disampaikan di tempat ini Maka pengaruh Dan kuasa yang sama Juga akan terjadi Atas tempat ini Amen Kata Yeshua itu apa Yesus itu punya Tiga arti Pembebasan Dia punya arti Kemenangan Dia punya arti Pemeliharaan Apa yang dibebaskan Kita dibebaskan dari dosa Amen Apa yang dimenangkan Kita dimenangkan dari maut Kutuk tidak lagi mengikat kita Apa bicara pemeliharaan Itu bicara kontinu Sebab dia deklarasi Dirinya Immanuel Maka saya percaya Yesus yang hebat Harusnya terjadi Atas hidup kita yang luar biasa Katakan Amen Pertanyaannya Kita alami gak Hidup yang luar biasa Alami gak hidup yang luar biasa Oh Amen Oke Kita mungkin secara finance Bagus Tapi belum tentu Secara hati kita bagus Percayalah Orang bisa bagus Kelihatan di luar Tapi belum tentu Bagus di dalamnya Makanya Bangun yang di dalam Di luar bisa menipu Di luar itu biasa Tapi ketika di dalam Yang dibangun Maka percaya Kualitasnya Itu akan mempengaruhi Yang di luar Amen Makanya ada Orang-orang yang bilang Kecantikan itu dimulai dari dalam Dari dalam akan memancar ke luar Percayalah Orang yang punya Sesuatu yang bagus Dibangun dari dalam Itu akan memancar luar biasa ke luar Amen Nah pertanyaannya Kenapa Yesus bisa hebat Coba buka Yesaya 42 ayat pertama Haleluya Yesaya 42 ayat yang pertama Puji Tuhan Kita sama-sama belajar Yesaya 42 ayat yang pertama Saya bacakan Lihat Itu hambaku yang ku pegang Orang pilihanku Yang kepadanya Aku berkenan Saya minta pemain musik Bisa iring saya Oke Soalnya saya rasa kok Kosong Soalnya saya Saya suka worship Jadi kalau ada sesuatu yang kosong Rasanya aneh Lihat itu hambaku yang ku pegang Orang pilihanku Yang kepadanya Aku berkenan Aku telah menaruh rohku ke atasnya Supaya ia menyatakan hukum Kepada apa? Bangsa-bangsa Menjadi pertanyaan Kenapa Yesus kita hebat? Karena yang pertama Dia memberikan kita rohnya Hari ini yang saya bahas Cukup kuat Bicara tentang roh Yang ada di dalam kita Bilang roh Apa itu roh? Bahasa Ibrani pakai kata ruah Ruah itu memiliki empat sifat Roh ini bukan roh biasa loh Roh ini adalah roh Tuhan Amen Nah sifat roh yang pertama Coba kita buka dalam Amsal 24 ayat 16 Haleluya Ayo Amsal 24 ayat yang ke-16 Ayat ini seringkali dibacakan Bahkan dihafal oleh semua orang Sebab Tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Tapi orang fasik akan roboh Dalam bencana Perhatikan saya Ruah yang pertama itu bicara tentang Sifat yang pertama adalah Dia memberikan anda keberanian dan semangat Perhatikan Orang yang diurapi oleh roh Allah Dia gak akan kalah dengan keadaan Katakan amin Amin Mau tekanan datang Saya sudah yatim biatu pak Saudara saya tiga meninggal Saya sudah mengalami duka cita yang begitu parah Tapi anehnya sampai hari ini Saya tetap bilang Yesus itu baik Kenapa? Ternyata Waktu dalam kematian Tuhan memperlihatkan sesuatu Seluruh keluarga ku terima Yesus Di saat-saat terakhir Karena janji Tuhan bilang Satu orang bertobat Seisi rumah akan diselamatkan Saya percaya Dia memberikan kita keberanian Semangat untuk tidak kalah dengan keadaan Berapa banyak hari-hari ini Orang kalah Kecewa dengan keadaan Hatinya hancur Mereka tidak lagi bisa menerima Sehingga kita menjadi marah Kita menjadi apa? Sakit hati Kita terpuruk Kita tidak bisa bangkit Hari ini mungkin COVID Selama dua tahun, tiga tahun Menghancurkan semua ekonomi kita Seperti kita tidak lagi Ada kekuatan untuk bangkit Tapi saya mau bilang Kalau engkau ada roh Allah Maka sesungguhnya Engkau tidak akan kalah dengan keadaan Kenapa Tuhan bilang apa? Tujuh kali orang jatuh Dia akan bangkit Sorry Saya bukan orang baik Saya dulu bandar narkoba 15 tahun Percayalah Saya setia pada perkara kecil Tuhan kasih perkara besar Akhirnya jadi bandar judi bola Puji Tuhan Ternyata setia pada bandar judi bola Tuhan angkat lagi derajatnya Jadi bandar judi togel Haleluya Semakin besar kami pegang kota Ambon Dan kota Makassar Saya bersama kakak saya Kami mulai pasok narkoba Akhirnya kami memiliki gangster yang cukup besar Saya mau bilang satu hal Apakah itu kebanggaan kita? Tidak Saya mengalami kehancurannya luar biasa Saya tahu apa itu kekayaan Saya tahu apa arti kekuasaan Tapi begitu saya tidak memiliki segala-galanya Saya masuk penjara Kakak saya masuk penjara Mama saya meninggal juga Karena kanker payudara Stadium 4 Di saat dia meninggal Saya masuk penjara Kakak aku masuk penjara Papaku kecelakaan Tidak ada kekuatan Tidak ada satu teman yang lihat Di dalam penjara Saya tidak punya siapapun Saya tidak punya siapapun yang saya punya Hanya Bible Peninggalan mama saya Di saat itulah saya membaca Alkitab Setiap hari Saya mendapat kekuatan Saya seperti ada sesuatu pengurapan turun Saya bisa merasa merini Saya rasa ada yang dekat saya dari belakang Saya percaya itu roh kudus Roh kudus Kalau dia tinggal Dia mengurapi Anda Maka Anda tidak akan pernah kalah Dan menyerah dengan keadaan Hari ini situasi Anda apa? Lemah tidak berdaya Anda datang ke tempat yang tepat Anda datang ke tangan yang tepat Yaitu Tuhan Yang memberikan engkau roh kudus Supaya engkau selalu bangkit dari keterburukan Yang setuju Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus Amen Yang kedua Si muat roh itu apa? Ternyata Dia cuma tidak kasih Anda kekuatan Keberanian semangat Dia ubah karaktermu Semakin sama dengan dia 2 Korintus 3 Ayat 16 sampai 18 Coba buka Hari ini airnya cukup banyak Tidak apa-apa ya Bu Elia Telat-telat dikit tidak apa-apa kan Firmanya panjang penyanyi dikit tidak apa-apa ya Puji Tuhan Amin Puji Tuhan Oke Yuk kita baca sama-sama 2 3 Tetapi apabila Hati seseorang berbalik kepada Tuhan Maka Selubung itu diambil Perhatikan Kita ini dulu dosa najis Perhatikan saya Najis Kita tidak punya apa-apa Percayalah Orang rusak Karena bukan dia tidak bertobat Karena masih ada selubung yang menutup matanya Kalau orang keras kepala Bukan karena dia jahat Karena selubung masih ada menutup matanya Kepalanya Otaknya Makanya hidupnya sama-sama terus Ditegur tidak bisa berubah Lekwo Jowo ngomong Apa pancetain Mokong 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 terus Ditegur tidak pernah bisa berubah Kenapa? Karena Anda selubung Satu-satunya cara Anda harus datang sama Tuhan Percaya Semua penghutbah di atas mimbar Tidak akan pernah bisa merubah Anda Percaya Kami bukan dewa yang bisa mengubah karakter Anda Saya gak bisa ubah Anda Tapi hatimu yang engkau berikan kepada Tuhan Itu mampu mengubah Anda Firman yang disampaikan Apabila Anda berikan tanah hati yang paling subur Untuk firman itu masuk Maka dia akan menghasilkan buah Yang begitu dahsyat Lihat ini Ini buah pohon Kalau hatimu terbuka Tanahmu ini di bawah terbuka Maka ketika benih itu masuk Maka benih itu Akan menjadikan kualitas yang luar biasa Nah itu dia Makanya Ayat 17 bilang apa Ayo baca Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana ada roh Allah Disitu ada Hari ini merdeka gak dari marah-marah Nangis terus Di rumahnya berantem Suami istri berantem Halo Masih bisa gak move on dari sakit hati Katanya Ada salib Bahasa roh dia Labah 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 Tapi hidupnya Gepetan terus Hidupnya gosip-gosip terus Dia itu pendeta Buta banget ya Tapi ganteng loh Wih Bogan namanya Buta ganteng Tapi galak loh dia Wah cerita terus Halo Sudah merdeka belum? Kalau kita masih suka Melakukan sesuatu Yang tidak sesuai dengan Real kebenaran Jangan-jangan kita belum merdeka Jangan-jangan roh Belum efektif Mengambil alih Seluruh hidupmu Karena ayat 18 Bilang apa? Perhatikan baik-baik Kalau roh kudus berhasil Ambil alih seluruh hidupmu Maka ayat 18 Bila begini Maka kita semua Akan mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Perhatikan Kita akan mencerminkan Siapa yang tinggal dalam kita Perhatikan Kalau ada botol jeruk Saya kasih masuk air jeruk Ketika saya Pencet botolnya keluar apa? Jeruk Tidak mungkin saya pencet Keluar tomat Tidak mungkin saya pencet jeruk Keluar durian Tidak mungkin Nah pertanyaannya Kalau Tuhan dalam kita Seharusnya yang keluar Adalah sesuatu yang membangun Dari dalam Amin Amin Karena kita mencerminkan Apa kemuliaan Tuhan Dan karena kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang apa? Semakin Berarti harus berubah Semakin hari Semakin berubah dong Amin Amin From glory To the glory Dari kemuliaan Akan berjalan kepada kemuliaan Dari yang suka marah Harus berubah Menjadi orang yang lebih baik Orang yang tidak bisa sabar Berubah jadi sabar Halo Harusnya ada perubahan Sebab roh kudus Dia akan mengambil alih Bukan cuma mengambil alih Dia akan mengubah Anda serupa dengan dia Saya pernah satu kali Saya bawa pendeta Naik mobil Saya belum bertobat penuh Tiba-tiba Saya lampu hijau Saya jalan Lampu merah Ada angkot datang Dia buka kaca Dia marah-marah Dia kelaksun Saya buka kaca Saya bilang Pak melanggar Dia bilang apa Apa cina babi Saya kaget Saya cina Tapi saya bukan babi Saya ulang lagi Apa kamu ngomong Apa cina babi Saya kaget Maka ketika saya Dikasih bibi kanan Saya kasih bibi kiri Ketika saya ditampar Kanan dan kiri Maka murkalah Tuhan Saya turun Serius Saya bilang Oh dia mau coba Ini dia Oke boleh dicoba Kan ini masih setengah-setengah Bertobat Jadi percayalah Sekarang sudah bertobat penuh Puji Tuhan Jadi ketika saya turun Serius Saya itu cuma Tes dia Saya cuma Pikin di mobilnya Saya bilang Apa Apa Wih Itu angkot kaget dia Dia lihat saya besar Begini Langsung dia diam Dia tunduk dia Tidak pak Tapi sudah kandung marah Setidaknya Satu pukulan dong Betul Harusnya Wits Keren nih Setidaknya Maki balik deh Betul Betul Tiba-tiba Tuhan tegur saya Dari hati yang paling dalam Rex Kamu pendeta Iya ya Tuhan Saya lupa Saya pendeta Berapa banyak orang suka lupa Bahwa dia anak-anak Tuhan Halo Alam perhatikan Berapa banyak orang Kalau sudah marah Dia lupa Dia istri pendeta Katanya penuh Dengan buah-buah roh Tapi begitu Datang Orang jelekin dia Aku gak mau tahu Dia sudah lupa puasanya Dia sudah lupa doanya Dia sudah lupa statusnya Anak Tuhan Berapa banyak orang yang lupa Saya suka lupa Waktu itu Karena saya sudah Kandung marah Tuhan tegur saya Daripada malu Setidaknya saya kasih sesuatu Saya bilang apa Tuhan Yesus memberkati kamu Saya pulang langsung Tahu gak Hari itu Angkot dipenuhi dengan tertawanya orang Mobil saya Pendeta semua Ketawa semua Tepuk tangan Kita gak bisa larang Orang untuk membenci kita Kita tidak bisa menyenangkan Hati semua orang Tapi saya bisa memilih Untuk tetap memberkati Sekalipun saya dihina Saya bisa memberkati Saya tetap bisa mendoakan Sekalipun saya dibuat Perlakuan tidak adil Kenapa? Karena di dalammu Ada roh kudus Tepuk tangan Tuhan Yesus Amin Soalnya ini gak ada rambutnya Jadi kalau turun Langsung Ngecor dia Turun ke bawah Terima kasih Haleluya Nah Orang-orang bilang begini Makanya pentingnya roh kudus Bukan cuma dia ubah anda menjadi serupa Tetapi semua yang mati dalam hidupmu Kan jadi hidup Katakan Amin Fungsi ketiga adalah Memberi kehidupan Perhatikan saya Bumi itu mati Kata bahasa aslinya Bumi itu Kegelapan meliputi samudera raya Dalam bahasa aslinya Tofu Fa bofu Lululanta Karena ada Benturan Benda keras Saya percaya Iblis dia dicatukan Terjadi satu Hancur Lebur bumi itu Bumi itu mati Tetapi ketika Roh Allah melayang-layang Kata Melayang-layang Barah mengerami bumi Waktu Roh Allah mengerami bumi Bumi yang mati Jadi hidup Perhatikan Adam mati Ada yang diciptakan Tidak ada apa-apa Tapi waktu Roh Tuhan Roh Tuhan Menghembuskan nafasnya Nehesmanya dia Maka yang masuk itu adalah Roh Allah Adam yang mati Jadi hidup Saya mau bilang hari ini Apa yang mati dalam hidupmu Cintamu kah? Kasih mula-mula mu kah? Hah? Pekerjaan mu kah? Hari ini mungkin kita lupa diri Kita tidak lagi melibatkan Tuhan Dalam setiap kita punya hidup Kita lupa bahwa kita punya Roh Kudus Berapa banyak orang yang Yang masih menyemah dalam roh Makanya Anda yang tidak bisa kebenuhan roh Saya percaya Tuhan pasti memenuhkan Anda Bahasa roh Bukan membangun orang lain Tapi membangun dirimu sendiri Di saat Tidak ada orang yang membantu Anda Bahasa roh Membangun dirimu Supaya Sekarang saya mau tanya Waktu saya punya utang Sama siapa namanya? Sama Catherine Saya ada utang Catherine 5 miliar contohnya Dia udah tagi-tagi saya Eh botak Sini kembalikan duitku Dia udah marah-marah Karena saya tidak balas Dari mungkin kata pendeta Jadi eh botak Kembalikan duitku Contoh Saya ini Sudah tertekan Saya tidak mampu Hati saya sudah hancur Tapi begitu saya bahasa roh Selesai Masalahku beres Tetap utangan Betul? Tapi saya punya kekuatan Untuk hadapi sepanjang hari ini Apa yang mati Tuhan pasti hidupkan Amen Hari ini Bangun dirimu dalam roh Amen Dan yang keempat Sifat roh Yang keempat Ketika roh kudus Berdiam dalam Anda Hidupmu akan penuh Dengan ledakan terobosan Katakan Amen Coba buka Daniel 6 Ayat 11 dulu Daniel 6 Ayat yang ke-11 dulu Daniel 6 Sayang Oke Sebelumnya Oke Baca 2-3 Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu Telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap Yang terbuka Ke arah Yerusalem Tiga kali sehari Ia berlutut Berdoa Serta memuji Allahnya Seperti yang biasa Ini bukan kadang-kadang Ini biasa dilakukan Everyday Gak berhenti Di saat ada tekanan Justru dia berdoa Kita ada sakit Kita cari obat Kita lupa berdoa Betul? Saya kasih contoh Yang sakit kepala Masih cari Tuhan Atau cari Neosep dulu Atau Paramex Halo Ayo Pasti jawabnya Berdoa Pendeta Pret Bucu kape Betul? Anak-anak Angkat tangan Yang masih punya orang tua Angkat tangan Mama Papa Suatu hari Kalian gak punya uang Yang kalian minta siapa? Papa Mama Kecuali anda belum kerja Apa? Kecuali anda sudah kerja Kalau belum kerja Anda pasti minta Papa Mama Mana ada yang berdoa? Hari ini Tuhan bilang Berdoa Bangun di dalam Engkau punya roh Tuhan Daniel membangun Apa yang terjadi? Ayat 4 Perhatikan Ayat 4 Mari Maka Daniel ini Maka Daniel ini Ayat 3 Saya bacakan Maka Daniel ini Melebihi para pejabat tinggi Dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa Perhatikan Orang yang membangun dirinya Dalam doa Setiap hari Dia pasti punya Excellent spirit Roh yang luar biasa Pake kata Inggris Excellent spirit Roh unlimited spirit Roh yang tanpa batas Berarti begini Kalau setiap hari Anda bangun dirimu Dalam doa Maka setiap hari Ada kekuatan Tanpa batas Yang akan terus masuk Dalam hidupmu Sehingga hidupmu Akan dipenuhi Dengan terobosan Saya datang sini Bukan Percayalah Saya bukan orang kaya Yang orang bilang Wah kaya banget Saya datang Saya tinggal Dari bandar Segala-galanya punya Saya hanya bawa uang 20 ribu Meninggalkan semuanya Bawa koper Saya masuk sekolah Alkitab Saya bukan orang kaya Karena saya sudah Meninggalkan semuanya Saya masuk Saya gak punya duit Akhirnya saya harus puasa Saya puasa 120 hari Dan akhirnya Saya gak pake Sabun Odol gigi Sampo 6 bulan Saya bertanya-tanya Tuhan dimana Tuhan bilang Anakku Kenapa aku Belum memberkati engkau Karena seperti botol Kalau wadahnya Masih bocor Seberapa banyak Berkat yang masuk Dia tidak akan bisa Tetap tinggal Dia akan Mubazir Engkau gak akan Pernah bisa mempercayakan Anakmu yang narkoba Untuk harta yang begitu banyak Karena dia akan menghabisinya Hari ini Tuhan bilang apa Aku benahi kamu Mungkin proses gak enak Tapi percaya Hatimu waktu dibenahi Segala berkat Kau akan tinggal Bahkan Akan meluber keluar Memberkati banyak orang Saya gak punya apa-apa Percayalah Saya menderita luar biasa Dalam proses Tapi saya melihat Hasil yang luar biasa Di tahun pertama Tuhan kirim Orang yang tidak saya kenal Mungkin hanya 2 juta Biasa Tapi waktu saya sekolah Itu sangat-sangat luar biasa Saya butuh sabun Saya butuh sampo Dan akhirnya Dapat 2 juta Saya bahagia Saya charter angkot Saya beli sabun Odol gigi Satu lemari Saya penuh semua Dan ajaibnya Hanya di sekolah Alkitab Habis langsung Karena ada dari Papua Dari Manado Dari Medan Mereka ambil Karena segala harta Kepunyaan bersama Di sana hukumnya Jadi berkat Bukan cuma untuk Anda saja Belajar berbagi Dengan sekitar Singkat cerita Saya datang ke Surabaya Saya gak punya apa-apa Saya cuma dengar Jelas sekali Tuhan ngomong begini Rex Pergi ke Surabaya Saya bilang Kenapa harus Surabaya Saya pengen Jakarta dong Kota besar No Surabaya Dimana kemuliaan Ku mulai dari Jawa Timur Percayalah Pergerakan api Pantai Kosta Itu dimulai dari Jawa Timur Tuhan bilang apa Ku kembalikan di kota Surabaya Dan engkau Ku izinkan Ada di dalamnya Saya datang Hanya dengan istri Hanya uang 100 ribu Bawa anak Tiket saya masih pinjam Saya Saya gak punya uang Dan saya datang Surabaya Tengtong Siapa yang saya mau tinggali Tidak ada Saya cari kos Saya bingung Tiba-tiba Tuhan tolong saya Bagaimana perasaan Anda Berani ke tempat Yang Anda tidak kenal Bawa istrimu Anakmu Dan hanya punya uang 100 ribu Ini nekat Saya bilang Kalau Tuhan jadi sandaranku Aku gak akan takut Tuhan Tiba-tiba Tuhan kirim orang Yang jadi Sahabatku yang luar biasa Dari Solo Dia telepon saya Pastor Kamu dimana Surabaya Pakai apartemenku Mau gak Mau sekali Saya bilang Tuhan Tuhan tolong saya Memang Kalau hamba Tuhan Lagi kering-kering Tiba-tiba dapat Secarca harapan Rasanya berkat luar biasa Pak Pendeta Tidak usah bayar Listringnya sudah saya bayar Semua Tidak usah bayar Oh puji Tuhan Terima kasih Akhirnya Saya tinggal disana Januari 2019 Sampai Maret 2019 Dua bulan Saya gak lakukan apa-apa Roh saya mati Saya bilang Tuhan Kalau saya gak kerja Sesuatu Untuk apa Saya jadi hamba Tuhan Kalau saya tidak berguna Untuk apa Tuhan panggil saya Percayalah Anda Diberikan izin hidup Oleh Tuhan hari ini Berarti Anda harus Punya kegunaan Amen Amen Nah Tiba-tiba Tuhan Kasih saya berkat Melalui Seorang pengusaha Kasih udang tiger Gede Satu dos Saya makan Saya makan Sepuluh ekor Langsung kolesterol saya naik Tuhan marah saya Hey Kamu ini loh Kamu kok ini Apa namanya Rakuspol Bagikan berkatku itu Tiba-tiba istri saya bilang Yuk kita bagi ke orang-orang Tiga ekor udang yang gede Satu nasi Dengan sambal Kami masak Sepuluh paket pertama kami Waktu masak Kami bagi di East Coast City sana Di Pakuan City Tiba-tiba kami melihat Satu pemandangan Ibu-ibu Oma-oma Dengan Bapak-bapak Makan begini Saya bilang Kenapa oma Please Tidak Enak Sekali Hanya Tiga ekor udang Tiba-tiba Tuhan bilang Dimana Kasihku Dimana Anak-anakku Engkau harus Memberi mereka Makan Saya gak punya uang Tuhan Saya gak punya gembala Saya kan bukan gembala Saya penginjil Kamu yang harus Beri mereka makan Mulai dari sana Saya potong Setiap pemasukan saya 50-90% Untuk memberikan Orang yang tidak kenal Makan tiap hari 10% Anda bangga Tuhan minta 100% Berani kasih gak 10 aja pelit Dari sana Saya melihat Mujizat Bulan 5 Hanya 2 bulan Kami kerja Tuhan kasih rumah Dian Istana Orang gila dari Ambon Datang Reks Mau rumah Mau sekali saya Mau C Saya bilang gitu Coba kamu cari rumah Tak cari rumah Di Dian Istana Harganya 2,1 miliar 90 meter Oh Tuhan Kecil sekali rumah Tapi Ada kolam renangnya Bisa baptis orang Di sana Tuhan 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 Saya mau Saya tumpang tangan Alam nama Yesus Brokernya Datang Pak Bapak pendeta Andrian yang kelima Oke Saya berdoa Saya kira sudah pasti menang Oh malamnya telepon Sorry Pak pendeta Maaf Rumahnya sudah laku Oh Tuhan tolong Masa pendeta kalah Saya kembali ke Dian Istana Tuhan Tuhan ini Langit dan bumi Punya Tuhan loh Saya iki 90 meter Masa Orang iso Tuhan Tapi Tanggung jawab Kehendakmu yang jadi Tanggung jawab Rumah Singlib Gede Tapi besok Saya pelayanan penjara Saya baptis Napi-napi Dapat telepon dari broker Setelah saya baptis Saya marah-marah dikit Kenapa telepon-telepon Rumah sudah laku Ngapain Pak pendeta ada mujizat Tiga mujizat Apa Cepat cerita Pertama Lima orang yang mau beli rumah Gagal semua WSDP 20 juta Gagal semua Loh Saya mulai diam Saya mulai lembut Terus Mulai merubah lembut Terus dia bilang begini Yang kedua Rumah dari 2,1 miliar Turun 1,4 miliar Karena butuh uang 700 juta itu gila banget Kunci satunya yang ketiga Ada ibu-ibu Bawa uang Di tas 1,5 miliar Dia bayar 1,4 miliar Plus 70 juta Notaris Ini masih ada Sisa 30 juta Dan kunci rumah Atas nama Bapak Pendeta Rex Winarno Dari sana Saya lihat Tuhan pelihara Masuk delta Semua orang takut Semua orang hancur Tapi saya mau bilang Justru di Covid delta inilah Saya diberkati Begitu luar biasa Kenapa bisa begitu Ketika orang Tidak punya apa-apa Saya dapat rumah lagi Di sebelah Orang dari Solo datang Pak Pendeta Aku wes Beli rumah sebelah Aku bingung Mau bikin apa Rumah ku ake Bapak mau gak Oh mau Mau Saya bilang Dari situ dia kasih kunci rumah Kami namakan Rumah itu Dapur umum Surabaya Di sana kami mulai masak 100 paket 200 paket Percayalah Saya gak punya mobil Jadi saya mesti pakai gocek Bagikan 200 paket Ke orang-orang Setiap hari Saya mimisan berdarah Saya harus kerja Gak ada Puran Mayu Mayu pembantu Gak ada pembantu Saya mesti Sapu pel Cuci Baju Jemur baju Setrika baju Istriku jaga anak Dan saya harus masak Bagikan 200 paket Setiap hari Sampai Mimisan setiap hari Berdarah keluar Tuhan tahu bahwa Anakku ini cinta Tuhan Timba-tiba Delta Kami gak punya duit Terakhir Saya jual Mas saya Sebelum Delta Bulan 6 ya Kita bagi 5000 paket Makan selama Satu bulan itu Gak punya uang Saya jual mas saya Apa yang bisa saya jual Saya jual Orang-orang biasa sembunyi Masnya Saya enggak Saya bilang kalau Tuhan yang butuh Apapun saya kasih Tiba-tiba Delta datang 100 orang mati setiap hari Saya kaget Seperti kekuatan orang-orang Kristen Gak ada gereja Lockdown Tutup Gak ada kasih Semua orang egocentris Semua lockdown Gak ada Apa namanya Persentuhan sama-sama orang Betul apa betul Tiba-tiba kami doa Tuhan bilang Tidak Kamu harus balikan Keadaan Rex Bia Tuhan Gia ini doi Dari 70 paket Tiba-tiba Meledak pesanan orang 3000 paket Satu hari Uang dari mana Saya ambil Surat rumah saya Di bank Saya bilang Tuhan Saya bawa Saya deklarasi Kalau Tuhan butuh ini Untuk balikan keadaan Saya jual rumahku Pas saya mau jual Tuhan tidak kasih Saya jual Dia lihat Seperti Abraham Mau memotong Anaknya Isaac Tiba-tiba Tuhan menyediakan Domba Untuk disembeli Di saat itu Saya lihat Tiba-tiba Tuhan bekerja Kami Kenapa kami Bagikan makan Karena setiap hari Anak-anak umur 7 tahun 3 tahun Telepon Dapur umum Surabaya Ya Tidak usah bawa makan lagi Bapakku sudah meninggal Malamnya Anak yang sama Telepon Dapur umum Surabaya Ya Tidak usah bawa lagi Bapakku sudah meninggal Ya timpiatu Satu hari Ada ratusan anak Itu tidak menghancurkan Hati saya Saya bilang Apapun yang bisa saya buat Untuk balikan keadaan Saya akan buat Tapi kami Kehabisan uang Kami bukan orang kaya Tiba-tiba Anak-anak kami Masak Kami hanya 4 orang Masak untuk 3000 orang Setiap hari Kami tidur cuma 1 jam 2 jam Sampai anak-anak saya Nangis sambil Masak nasi Nasi itu Dandang yang besar 3 Masak mesti 9 kali Sampai 10 kali Dia Angkat nasi itu Sampai nangis Kak Aku tidak kuat lagi Kak Aku tidak kuat Satu minggu Masak untuk begitu Banyak orang Tiba-tiba Di saat tidak ada uang SCTV datang Tuhan kirim Kuartawan Langsung Anak-anak yang nangis Semua make up Semua Semua make up Kadang-anak yang mau Dishooting Semua make up Tiba-tiba viral Di TV SCTV Besoknya kami Kaget tanggal 8 Datang Indosiar Metro TV Ant TV Kompas TV One Dan diliput oleh Internasional CNN Internasional Tiba-tiba Tanggal 9 Pas di saat Ulang tahun gereja kami Kami lihat Mujijat Telepon datang Halo Dapur Umum Surabaya Yes I'm from America Oh Oke Oke Yes Saya kan cuma bisa Yes Your Your Account number I want to send you money Oke 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 20 juta masuk Atas nama Nasaruding Australia Hello Yes I'm from Brisbane Melbourne Yeah I want to send you money 20 juta atas nama siapa Amir Orang-orang dari Jerman Amerika Belanda China Hongkong Semua kirim uang Dan ajaibnya Dan ajaibnya Dari Indonesia Habib Ulama Ustadz Pastor Biksu Biarawati Semua datangkan Bawakan beras Satu hari bisa Seratus ton Ratusan butir telur Itu bertonton Daging Sampai rumah dua Tidak cukup Gereja Tidak cukup Tampung Sampai di jalan-jalan Sampai kami berteriak Tuhan Berhentikan dulu Ini berkat terlalu banyak Tuhan Saya mau bilang Satu hari kami beri makan 40 juta rupiah Satu bulan Dua miliar Uang dari mana Kami bukan orang kaya Tapi kami tahu Waktu roh itu diam Dia akan buat kehidupan Terobosan Yang begitu besar Sampai dunia akan melihat Ada terang Kristus Yang menyala Begitu kuat Luar biasa Amin Hari ini Engkau tidak bisa Buat gitu Jadilah terang Dalam keluargamu Setidaknya Keluargamu bisa lihat Kamu punya hidup Jadilah terang Buat mamamu Papamu Buat suamimu Buat istrimu Buat anakmu Percayalah Terang itu Tidak akan pernah mati Amin Yang rindu Untuk mau jadi terang Mari angkat tangan Dan beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Menjadi pertanyaan berikutnya Bagaimana caranya Saya harus menjadi hebat Coba buka Yesaya 40 Ayat 31 Saya tinggal berapa menit 10 menit lagi Oke Yesaya 40 Ayat yang ke 31 Baca 2 3 Tetapi orang-orang Yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat apa? Kekuatan baru Mereka seumpama Raja Walia Naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi Lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi Orang Kalau ikat diri Sama Tuhan Bagaimana caranya hebat Ikat dirimu Sama Tuhan Bagaimana sih Kata menanti-nantikan Bukan tunggu Indonesia Selalu menerjemahkan Salah Menanti-nantikan Orang kan bilang Tunggu kan Betul Salah Bahasa aslinya Memakai kata Sini Michael Sini Saya turun Bahasa aslinya Memakai kata Kafa Kafa ini begini Perhatikan Bukan tunggu Lihat saya Tangannya Kalian ini Tangan Tuhan ini Terus diikat Dengan tangan Kata Kafa Sampai Terikat Tanganmu Dengan tangan Tuhan Supaya Waktu Michael ke kiri Tuhan ikut ke kiri Waktu Michael ke depan Tuhan ikut ke depan Waktu Michael ke belakang Tuhan ikut ke belakang Waktu Michael ke kiri Tuhan ikut ke kiri Waktu Tuhan turun Michael juga ikut Dengan kata lain Orang yang ikat dirinya Sama Tuhan Maka kemanapun Engkau pergi Tuhan ada di sana Tuhan ada di pelayananmu Tuhan ada di keluarga Tuhan ada di pekerjaanmu Tuhan ada di hari-harimu Amin Maka kamu akan hebat Kamu akan lihat Cara Tuhan bekerja Memulihkan keluarga Amin Amin Silahkan kembali Banyak orang yang gagal Dalam mengingkat Tuhan Kenapa Karena seringkali Kita jadi sombong Buka hakim-hakim 10 Benar-benar ayat terakhir Hakim-hakim 10 Ayat terakhir Waktu Keterbatasan Ayat 13 Sampai 16 Mari Ayat 11 Ayat 11 Bagus ini ayat 11 Supaya Buka Yuk baca Tetapi firman Tuhan Allah meninggalkan aku Dan beribadah kepada Allah lain Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi Allah lain ini pakai kata berhala Idol Idol itu apa? Sesuatu yang melebihi Tuhan Kalau hari ini Film Koreamu Bisa memisahkan kamu dengan Tuhan Itu bahaya buat kamu Halo Halo Kalau hari ini Gowesmu Bisa meninggalkan kamu dengan Tuhan Itu bahaya buat kalian Kalau hari ini Arisan Bisa membuat anda lebih menikmati arisan Daripada menikmati hadirat Tuhan Itu ada apa dengan kita? Apalagi kalau kita mulai lihat ke mall Lihat Wih ada toko-toko Wih Rasanya bahagia Chanel LV Gak salah Tapi kalau cinta akan barang itu Melebihi cinta pada Tuhan Itu yang bermasalah Makanya Tuhan bilang apa? Kamu mulai beribadah meninggalkan aku Ayat 14 Pergi sajalah berseru kepada para Allah Yang telah kamu pilih itu Biarlah mereka lah yang menyelamatkan kamu Pada waktu kamu terdesak Kata orang Israel kepada Tuhan Perhatikan Kami telah berbuat dosa Lakukanlah kepada kami Segala yang baik di matamu Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini Ayat 16 Ini keren banget ayat ini Dan mereka menjauhkan para Allah asing Dari tengah-tengah mereka Mereka mulai menjauhkan berhala-berhala itu Lalu mereka beribadah kembali pada Tuhan Maka Tuhan Baca 2, 3 Tidak dapat lagi menahan hatinya Melihat Berarti kami kebaik Berapa banyak kita seperti itu Kita bikin kecewa Tuhan Tuhan berikan saya rumah Supaya waktu rumahku ada Aku mau berikan buat panti Tuhan kasih rumah Oh harta bikin dia lupa Tidak usah Tuhan Nanti rumah baru yang satunya lagi Tuhan belikan saya mobil Supaya aku bisa antar Anak-anak sekolah minggu Oh minggu pertama dia antar Minggu kedua dia 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 bawa Baik Tapi 3 bulan kemudian dia lupa Tuhan pulihkan keluarga ku Buat suamiku bertobat Ketika dia bertobat Kita Sepertinya aman-aman saja Tapi 2 bulan 3 bulan Kita mulai malas Berapa banyak hari ini Tidak usah jauh-jauh Dulu anda suka rajin Datang ibadah Karena covid Membuat anda online Dan hari ini Anda lebih pilih online Daripada on-site Maaf Maaf Saya harus jujur Berapa banyak orang yang sakiti Tuhan Sudah diberkati Dia lupa diri Saya dulu salah satu orangnya Saya baptis 4 ribu lebih orang Dari seberang Terima Tuhan Saya bangga Tinggal semua terobosanku Saya punya dapur 27 cabang Bangga Sombong Saya merasa Saya pintar Fasilidah Saya sombong Saya merasa semuanya Saya punya Saya sombong Sampai di satu titik Saya sudah tidak punya Saya tidak punya kekuatan Tiba-tiba Saya rasa Tuhan itu Meninggalkan saya Tuhan bicara Rex Kamu sombong Rex Rex kamu sombong Mulai dari sana Saya bilang Tuhan Ampuni saya Saya tidak mau lagi Tuhan Ampuni saya Tuhan Saya mau berubah Saya mau berubah Tuhan kasih saya satu Saya bertobat Dari satu orang Anak muda yang khutbah Seperti banci dia Tapi khutbahnya mungkin Orang-orang tidak biasa Tapi itu memberkati saya Sorry saya buang dulu Tuhan bilang begini Perhatikan saya Ini sarung tangan Sarung tangan ini bisa pegang mic tidak? Bisa kerja tidak? Bisa garuk kepalaku tidak? Tidak bisa Tapi kalau saya masukkan tangan saya Saya bisa pegang mic tidak? Saya bisa kerja tidak? Saya bisa lakukan semuanya tidak? Tuhan bilang Ini kamu Kamu kuat Rex Karena aku ada di dalammu Perhatikan Kamu ini kuat Karena aku ada Kalau aku tidak ada Kamu tidak ada apa-apa Kamu seperti sampah Yang tidak berguna Dari sana saya bilang Tuhan ampuni saya Saya berubah hidup saya Dua tahun terakhir ini Saya mengalami percepatan Tuhan luar biasa Kami mulai mengembalakan Hanya dua jiwa Hari ini Tuhan kirim Hampir 200 jiwa Kami mungkin kontrak tempat Tidak punya tempat Percayalah Tempat kita mereknya Bukan kontrak bu Mereknya orang kasih Serius Pertama kami mulai dari rumah Oh Rematik saya Sakit semua Sakit Ini Ini jemaat mula-mula saya Cerita aja Bilang aja Dia pasti tahu Duduk di Sampai ses Setiap pagi Malam encok Sakit sekali Tiba-tiba Tuhan semakin banyak Tuhan kirimkan jiwa Setiap minggu banyak Datang-datang Tiba-tiba Tuhan kirim Orang kasih ruko di Dien istana Kami pakai ruko Dari dua jiwa Satu tahun Tuhan tambah 100 jiwa Jadi seratusan Bikin tiga kali ibadah Sudah tidak cukup Di musim pandemi Itulah yang saya bilang Habis delta Tiba-tiba orang kirim Satu pengusaha dari Jakarta Kasih gedung Dan dia punya pendoa juga Dia punya pendoa berdoa Maaf Saya tidak mengecilkan Pendeta-pendeta yang lain Pendeta yang lain Diberkati Tuhan Luar biasa dan hebat Dia sudah lihat Pendeta yang Kalau saya sebut Anda pasti kenal semua Oh Dia kan punya Nabi-nabi yang berdoa Ini Pendeta ini Bukan 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 Tiba-tiba Dia lihat pendeta di koran Saya yang botah ini Oh ini Tuhan mau Saya bingung Kok yang tidak terkenal Tuhan pilih Satu kata-kata penghiburannya Mereka bilang Karena masih satu frekuensi Dengan Tuhan Hari ini mungkin Saya tidak dikenal orang Yang penting Tuhan kenal saya Karena saya punya Tuhan Yesus Yang hebat Beri kemuliaan Tuhan Yesus Hari ini Saya minta Anda Supaya Tuhan Yesus Yang hebat itu Tinggal dalam kita Berapa banyak orang Yang sudah mulai hari Meninggalkan Tuhan Apinya mati Tapi ketika Saya selalu nyanyi Saya pernah hilang Saya pernah kering Saya tidak pernah punya kekuatan Tapi begitu Saya tahu bahwa Roh itu tinggal dalam saya Percayalah Delapan tahun Saya iring Tuhan Tidak pernah Saya rasakan kering Satu kalipun Mungkin suaramu Tidak bagus Mungkin kau terbatas Menyembah Tuhan Tapi biarlah itu Naik dari hatimu Yang paling dalam Sebab waktu Engkau Angkat tangan Tuhan turun tangan Dan dia paling tidak Dan dia paling tidak tahan Berikan jin-jin Berikan kasut Berikan kasut Hari ini Tuhan tidak tanya Berapa banyak dosamu Hari ini Tuhan tanya Seberapa besar cintamu Kepada dia Seberapa tulusnya hatimu Kepada dia Saya tahu hari ini Keluarga mu bisa hancur Saya tahu hari ini Ekonomi mu bisa Enggak kuat Saya tahu hari ini Engkau bisa lemah Engkau gak punya kekuatan Engkau mulai hopeless Dengan keluargamu Dengan anakmu Tapi hari ini Ijinkan Tuhan Menjama hidupmu Ijinkan Tuhan Menjawat hatimu Ijinkan Tuhan Ambil alih Sebab waktu Ada roh Allah Maka disitu Ada kemerdekaan Saya undang Semua bagi berdiri Tutup matamu Angkat kedua Tanganmu Saya minta Anda Untuk berserah Satu menit Naikkan doamu Sama Tuhan Terus kita akan Menyembah Tuhan Kami sembah Tuhan Kami tahu Tuhan Kami terbatas Kami tahu Tuhan Kami tidak kuat Tanpamu Kami tahu Masalah ini berat Kami tahu Sepertinya Tidak ada yang bersama kami Sepertinya Tidak ada yang mampu Menolong kami Tapi kami juga tahu Bahwa masih ada Roh Tuhan Masih ada harapan Masih ada kesempatan Masih ada kekuatan Masih ada mujizat Sebab itu kami Mengangkat tangan Kami tahu Tangan terangkat Tanda kami Tidak bisa Tanpa Tuhan Sebab itu Biarlah Engkau yang mampu Memampukan kami Kami berdoa Yesus yang hebat Sudah terjadi Atas kami Kami punya Roh kudus Yang bisa memberikan kami Kekuatan Semangat Keberanian Kami akan melihat Kami serupa Dengan Tuhan Kami akan hidup Dan kami akan mengalami Ledakan kuasa Sebab itu Kami akan mengikat Hidup kami Dengan Tuhan Supaya Cinta Tuhan Kembali kuat Kembali kepada kami Kami tidak mau Biasa-biasa saja Tapi kami mau menjadi Luar biasa Hari ini kami berdoa Tangan yang terangkat Sebab itu kami mau Keluarga kami Mengalami Tuhan Biar pelayanan kami Alami Tuhan Hari-hari kami Alami Tuhan Sekitar kami Alami Tuhan Dan biar tangan terangkat Ini adalah tangan Dimana Pakai setiap kami Menjadi representasi Kerajaan Allah Dimana Tuhan Taruh kami Kami berdoa Diberkatilah PD Victoria Engkau pakai dengan Luar biasa Engkau berkati Tuhan Ibu Eli Tuhan Engkau dasyat Tuhan Urapi hambamu Biar senantiasa Hambamu dalam Pemeliharaan Sempurna Tuhan Taruh hati Tuhan Atasnya Sehingga dia boleh Melihat secara Dasyat Bagaimana cara Engkau memandang Sehingga kami Percaya Melalui wadah ini Kemuliaan Tuhan Semakin dinyatakan Kami berdoa Buat cabang-cabang Dimanapun berada Seluruh cabang Mengalami dasyatnya Penyerahan Tuhan Supaya Sesuai dengan Nama Victoria Maka kemenangan Menjadi Bagian atas mereka Yang sedang menonton Secara live streaming Bahkan jemaat Yang ada di tempat ini Kami berdoa Kiranya kekuatan Allah Memberikan engkau Kemampuan Melewati setiap Badai persoalan Engkau tidak akan Taklu dengan keadaan Tapi engkau yang akan Mempengaruhi keadaan Engkau akan Diberkati Naik dan tidak turun Semakin menjadi Kepala dan bukan ekor Apapun yang kau kerjakan Tuhan ada di sana Tuhan buat berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba boleh selesai Tapi firmanmu Tidak pernah selesai Roh kudus Ambil ahli Biar firman itu Jadi remah Yang menghidupkan Hamba-hambamu Di tempat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami akan Akhiri Dan hamba akan Berdoa berkat Buat mereka semua Yang ada di tempat ini Mari semua Angkat kedua tanganmu Arakkan mata hatimu Kepada Tuhan Buka kedua tanganmu Rasakan jamahnya Berkat bangsa-bangsa Akan terjadi Atasmu Berkat supranatural Tercurah atasmu Mulai hari ini Terimalah berkat Daripada ala Bapak Kasih yang sempurna Yang datangnya Dari Kristus Yesus Serta penyertaan Dari ala roh kudus Menyertai kita semua Sehingga kemana pun Langkah kita pergi Disana kemenangan terjadi Asalkan engkau Berpijak pada kebenarannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang sudah diberkati Sama-sama kita katakan Amin Puji Tuhan Amin 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 Terima kasih.